selamat menikmati 2021 lalu baru saja kita memperingati hari Kartini di momen tersebut adalah waktu kita untuk mengingat dan juga meneruskan perjuangan R.A. Kartini juga cita-citanya untuk kemudian memenuhi perjuangan untuk hak-hak perempuan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang sama dengan para kaum laki-laki yang lebih dikenal dengan istilah emansipasi wanita saja dengan tidak melupakan kodratnya sebagai wanita nah untuk kemudian daripada itu dari zaman ke zaman dari tahun ke tahun mungkin tantangan peluang hambatan dan perjuangannya tentu saja berbeda-beda mulai dari canggihnya teknologi lalu kemudian akses internet lalu kemudian pemberitaan dan media yang bisa diakses dengan cepat nah ini juga menjadi peluang atau kesempatan atau bahkan mungkin menjadi tantangan untuk kita sendiri maka dari itu sikap apa yang harus kita miliki untuk memenangkan di era digital seperti itu untuk membahas lebih banyak lebih dalam lagi sudah bersama saya Ibu Yuningsih beliau merupakan anggota DPRD anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB sama lagi Ibu Yuningsih sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat sedang sibuk apa ini Ibu? kebetulan DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini kalaupun memang ini romadun tapi penugasan sesuai dengan tupoksi kita di komisi ada ya kita kan DPRD itu baik DPR RI wakil rait ini sampai provinsi dan kabupaten memang tidak lepas dari 3 tupoksi satu di tupoksi kita di pengawasan kita ini sedang banyak ke lapangan terutama karena saya komisi 2 di bagian perekonomian sidak untuk ketersediaan pangan dan cek harga di romadun ini baik sedang sibuk ya Bu ya barangkali dan tema kita pada hari ini adalah sikap perempuan di era digital tentu saja para perempuan harus memiliki literasi dalam bidang digital yang mumpuni nah akan lebih lengkap lagi untuk kita membahas mengenai sikap perempuan di era digital sebelumnya kita membahas mengenai sikap perempuan di era digital terlebih dahulu ingin bertanya mengenai seperti apa sih Bu gambaran perempuan saat ini dibandingkan dengan era sebelum digital Bu? baik terima kasih untuk para pemirsa Bandung TV Sejawa Barat dan yang ada di studio bahwa kebetulan sekarang ini kan bulannya bulan perempuan gitu kan April jadi kita baru saja kemarin peringati hari Kartini yang tentunya perjuangan Ibu Kartini sebagaimana yang disampaikan oleh Tete tadi bahwa emansipasi artinya dulu R.A. Kartini memperjuangkan kesetaraan dan tentunya itu dengan susah payah tapi memang bisa kita sekarang ini beliau berhasil memperjuangkan untuk hak-hak perempuan kesetaraan, kesetaraan gender, emansipasi artinya supaya hak-hak perempuan bisa disetarakan dengan laki-laki nah kita sekarang di era sekarang ini yang tentunya sudah diperjuangkan oleh R.A. Kartini perjuangan kita berbeda dulu dengan sekarang artinya saat bulan April tanggal 21 ini kan ini tidak hanya sekedar untuk memperingati dengan seremonian bagaimana implementasinya implementasi untuk bisa menyetarakan karena terus terang di era sekarang seperti mungkin saya yang sekarang kan di politik praktis belum semua bisa dipenuhi nah kalaupun perkembangannya banyak perempuan yang ada di sana untuk mengambil keputusan tentunya ini juga menguntungkan untuk perempuan artinya yang dulu 30% perempuan itu hanya dapat tapi sekarang wajib gitu kan wajib ini tidak hanya diproses nanti dia harus menjadi anggota dewan untuk menjadi anggota dewan itu yang nanti memperjuangkannya tidak hanya nanti di legislatifnya tapi di eksekutif bagaimana kita berjuang juga seperti kalau kayak di kabupaten kota yang menduduki posisi-posisi sentral di SLN 2, komisi 2 itu dari sekian dinas maunya ada 25-30% atau belum ternyata kan masih jauh dari 25 itu kepala dinas perempuan hanya 2 harusnya idealnya kan itu kalau 30% itu harus ada 7 sama juga di kitanya di legislatif jadi kalau kita di legislatif ini sejak proses sejak proses itu sudah harus dipenuhi jadi manakala penempatan satu dapil itu tidak 30% calut perempuannya itu bisa gugur di dapil itu itu kan yang rugi juga laki-laki gitu makanya ini juga harus ada keseimbangan gitu dan berikutnya kita tidak dininabobokan hanya untuk menuntut hak tapi bagaimana kita juga supaya dihargai begitu kita sudah duduk di sana baik di mana pun tidak hanya di legislatif ya dia menjadi kepala sekolah juga sekarang harus perempuan banyak pimpinan-pimpinan perusahaan juga supaya kita juga tidak hanya dikatakan oleh teman-teman terutama teman-teman laki-laki gitu kan hanya menuntut hak kita kita juga dituntut sekarang di era sekarang ini terutama sekarang dengan mungkin adanya forfain O gitu kan nah ini juga SDM kitanya harus ditingkatkan supaya kita hanya jangan sebagai pemanis gitu kita duduk di sana sudah dipenuhi nih kita menjadi pimpinan perusahaan tapi kita tidak bisa memanage kita juga apalagi dengan perkembangan IT sekarang kita tidak bisa mengikuti ini kan jelasnya akan tertinggal apalagi di era digitalisasi sekarang semuanya serba canggih gitu itu kalau di ranah publik, di ranah domestiknya kita sebagai ibu, sebagai istri saya pikir mungkin ini seloroh bercandanya kalau kitanya tidak paham IT di digital juga kita bisa dibohongin oleh suami kita gitu kan artinya sama di ibu juga untuk seorang anak bagaimana dulu itu kan satu rumah itu tipi hanya satu tapi sekarang kan hampir semua punya di setiap kamernya kita nggak bisa mengontrol dulu untuk melihat siaran yang positif itu kita bisa mengarahkan anak-anak karena memang melihat satu gitu kebersamaannya ada sekarang kalaupun tidak tipinya di setiap kamer tapi dia punya kan IT ini punya HP bisa aja dia membuka langsung nah ini yang tentunya kita harus bisa ngimbang kita jangan sampai kitanya gaptek sekali kalah oleh anak-anak kita supaya kita bisa mengontrol nah itu dia artinya ada dua yang bisa saya ambil dari pernyataan ibu tadi yang pertama adalah harus semakin banyak wanita yang menduduki tempat untuk mengambil kebijakan berkali ya keputusan dan lain sebagainya yang harusnya 30% tetapi ternyata belum terpenuhi dan yang kedua harus melek teknologi harus memiliki literasi di bidang digital lebih baik lagi karena untuk bisa mengontrol putra-putri kita untuk bisa mengikuti tantangan zaman begitu ya berbicara mengenai tantangan mungkin tantangan dan hambatannya berbeda juga ya ibu ya di era digital seperti apa ibu melihatnya oke saya pikir kan gini perkembangan digital sekarang melek harus melek IT perkembangan IT sekarang yang begitu canggih saya pikir tidak semuanya memang positif gitu kan ada negatifnya kalaupun memang kalau mungkin prosentase 70-30 tetap ada karena kita tidak bisa mengontrol artinya tantangannya ya itu seorang perempuan gitu kan posisi dia juga seorang ibu dia kalau di ranah pabrik umpamanya sebagai wakil rakyat jelasnya kan harus bisa di kantor juga di tiga tupoks itu dia harus bisa bagaimana juga mengusulkan untuk ini supaya ada peraturan daerah yang cocok dengan wilayah kita terutama untuk memperjuangkan hak-hak perempuan jelasnya kan ini perlu pemikiran kalaupun harus ada NA, naskah, akademik itu ada perguruan tinggi tapi kan memang dari kita dulu kan pemikiran-pemikiran itu manakala itu inisiatif terus untuk budgeting bagaimana juga kita untuk menganggarkan supaya memang perempuan jangan tertinggal bagaimana bisa ngeplos anggaran itu karena intinya pemerintahan itu kan antara eksekutif dengan legislatif kalau saya di provinsi tentunya dengan Pak Bu Gubernur dan kawan-kawan dan kitanya disini pimpinan dewan dengan kita gitu kan anggota dewan yang begitu berikutnya pengawasan tantangannya memang ini kan kalau perkembangan seperti mungkin di Hemnon juga jenisnya beda-beda kita harus bisa mengikuti semua harus aplikasinya harus kita bisa supaya mempermudah saya pikir ini tantangannya kan tidak mudah sebenarnya mudah hanya memang karena kita juga disibukan dengan kita berperan ganda gitu kan antara di rana domestik dan rana publik ini tentunya ada kendala gitu nah tapi saya pikir itu bukan kendala yang sangat berat yang penting ada kemauan kita lagi-lagi kan ada kesempatan kita juga ada kemauan nah itu dia Ibu kuncinya adalah kemauan jadi tadi dipaparkan oleh Ibu Yun ini mengenai hambatan dan juga tantangannya adalah hanya untuk membagi waktu antara urusan rumah tidak terkesampingkan untuk urusan karib juga tidak terkesampingkan dan juga melekat teknologi lagi tadi ya Bu ya istilahnya begini untuk apa kita sukses di rana publik kalau kita gagal di rana domestik di keluarga nggak boleh seperti itu jadi saya pikir kita sukses di rana sebagai wakil rakyat sudah resiko sama juga mungkin yang dieksekutif sebagai kepala dinas sebagai pimpinan perusahaan dia ya gitu kan kepala sekolah ini kan harus bisa memanajikan anak buahnya tapi nah untuk bila waktu hanya dipokuskan untuk pekerjaan sementara kita juga tidak bisa apalagi kita perempuan muslimah gitu kan kitanya tidak sukses di rana keluarga ini juga jangan ini mengorbankan anak-anak gitu kan tetap tidak lupa dengan kodratnya sebagai perempuan kita sudah berbicara mengenai tantangan dan hambatan nanti kita akan lebih dalam lagi menanyakan mengenai peluang ya Bu dan kesempatan untuk para perempuan di Indonesia di era digital tapi setelah yang satu ini ya kami akan kembali seusah jeda tetap di Adikarya Parlemen Bandung TV Anda kembali bersama saya Karina di Adikarya Parlemen Bandung TV saya memiliki informasi dan juga data mengenai secara umum ini survei ABG ini menyatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan survei mencatat bahwa jumlah pengguna internet saat ini mencapai angka 73,3% artinya ada sekitar 196,71 juta jiwa pengguna internet dari total populasi 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia nah lalu bagaimana dengan perempuan data Indonesia Digital Mom Survey 2019 ini mengumumkakan data bahwa ada tiga aktivitas besar yang dilakukan oleh para perempuan yaitu yang pertama mengunjungi situs parenting 99% sosial media 98% online shopping ternyata 95% nah ini juga kita jadi bertanya ya apakah perempuan tersebut ini menggunakan gawainya sudah dengan baik sudah dengan paham begitu ya Bu ya untuk bijaksana barangkali dengan adanya era digital seperti ini mungkin ini juga bisa menjadi peluang dan kesempatan untuk para perempuan Bu saya pikir begini perkembangan dengan IT digital sekarang perempuan kan tadi yang saya sampaikan artinya berpeluang sangat berpeluang karena memang sudah diperjuangkan oleh Raden Ajengkartini kita kan sekarang tinggal mengimplementasikan untuk kesetaraan nah perkembangan zaman tentunya lain mungkin sebelum 2000 gitu kan tahun 2000 sampai sekarang gitu kan ini kan sudah perkembangan jangkaan sangat masif kalaupun akhirnya kehadiran perempuan di digitalis seperti ini kok justru yang masif sekali tadi ya yang 90% gitu kan saya pikir mungkin ini ada perimbangan yang terbukti awalnya mungkin dia mengikuti dulu yang seperti shopping sekarang kan sudah pakenya IT semua gitu kan dia menjajakan mempromosikan produk-produknya gitu kan yang dia pimpin juga kan memang itu artinya ini memang dengan sendirinya sudah melek IT kalaupun saya pikir nanti kok condongnya justru mungkin ke shoppingnya apa tapi tidak semua seperti itu gitu yang pasti ya saya berharap penuh nanti perkembangan zaman seperti ini apalagi perempuan-perempuan yang sudah menduduki atau dia di posisi menjadi pimpinan ini tentunya harus bisa mengimbangi gitu kan supaya nanti tidak terseret lah gitu ya jangan juga dengan perkembangan IT seperti ini digital tapi yang tadi disampaikan gitu kan justru nanti apa ya fokus sekali gitu kan fokus sekali justru malah melupakan yang di rumah jangan sampai nanti memberi akan untuk suaminya untuk anak juga pakainya digital gitu kan betul karena mungkin kita yang merasakan dua zaman yang berbeda barangkali ya Bu ya sebelum menggunakan era digital atau sebelum menggunakan gawai dan setelah sekarang menggunakan gawai sedangkan anak-anak kita ini sudah mendapatkan zaman yang sudah menggunakan gawai dari lahir barangkali ya Bu ya ya mereka coba bayangkan kita keseharian gitu kan walaupun iya pasti nilai positifnya ada tapi saya selalu mengatakan tidak semuanya ada negatifnya ini kan jenisnya yang sekian prosen negatifnya ini yang harus kita cari solusi gitu supaya semakin terkikis gitu nah kita bangun tidur saja kan yang dicari apa gitu handphone ya nah itu kan ini kan sudah tidak bisa dinapikan gitu yang terpenting kita sebagai ibu sebagai istri mungkin saat di rumah ya bisa menempatkan sama kita di ranah publiknya kita sebagai pimpinan karena kita kan yang menginginkan kita sudah diperjuangkan ternyata sudah duduk di sana taunya kita mengabekan tapi jangan juga nanti malah kebablasan gitu saya pikir ini yang terpenting bisa mengimbangi gitu kan bisa menempatkan sesuai dengan profesi nah untuk kemudian menjadi balance atau seimbang antara tadi karir atau urusan domestik di rumah itu sikap yang harus dimiliki oleh perempuan Indonesia sebagai implementasi yang konkret dari perjuangan dan cita-cita R.A. Kartini itu seperti apa Bu? ya saya pikir profesional saat kita kalaupun kalau perempuan nggak bisa cepat sensi gitu kan ada permasalahan di rumah pasti dibawa ke kantor saya pikir tidak lah kalau memang kita sudah bisa menempatkan untuk apa ada selalu terus peningkatan SDM artinya untuk bisa kita profesional saat kita kembali ke rumah ya posisi kita melayani suami gitu kan artinya saat ada di rumah ya harus ini makanya kan mungkin saya sendiri yang sudah kalau tidak romadun ya artinya kita ada di rumah sedang ada di rumah ya sebelum keluar kita sarapan sama-sama saya pikir kan di meja makan itu kan bisa sharing bisa bercerita tapi saat kita sudah keluar rumah artinya posisi kita kewajiban kita harus mengurus masyarakat dengan mungkin kan memperjuangkan hak-hak masyarakat kita tidak boleh lagi bukan 100% tidak boleh memikirkan di rumah jadi makanya ini harus ada proporsinya masing-masing yang tadi kuncinya adalah profesional ya jadi urusan rumah, rumah saja, urusan kantor, kantor saja jadi rumah tidak boleh dibawa ke kantor, kantor tidak dibawa ke rumah tapi kan sudah ada, bagaimana kan wakil rakyat harus 24 jam dong mengurusi rakyat saat di rumah saya pikir ini bagaimana keahlian kemahiran kita bisa membagi waktu itu saja ibu sendiri dengan pengalaman ibu sendiri ya bu ya saya dua periode di Kabupaten Cirebon kan kebetulan 2009 saya anggota dewan pas 2014 mungkin karena ya ini perempuan bukan berarti kita jangan hanya menuntut tapi SDM kita tidak dipenuhi saya pimpinan dewan yang 2014 begitu dua kali bagi saya hidup itu harus meningkat gitu kan hari ini harus lebih baik dari kemarin jadi esok hari harus lebih baik dari hari ini saya 2019 akhirnya bukan mencoba ya saya pikir pokoknya jadi atau tidak jadi sudah ada catatannya di rumah tapi saya berusaha akhirnya 2019 karena dua periode di sana supaya pengkaderan gitu kita jangan hanya sekedar teori kita menyampaikan ada pengkaderan gitu kan tapi harus diberi contoh dari kita dulu Alhamdulillah karena tidak hanya ingin ke provinsi tapi saya juga ikhtiar maksimal Alhamdulillah saya terpilih gitu bisa ketemu di Bandung Tibi dan yang menarik dari pernyataan ibu adalah tadi ya ibu juga tidak lupa dengan pekerjaan rumah lalu kemudian dengan pekerjaannya dan bukan hanya menuntut hak-hak saja tetapi juga harus memenuhi kewajiban yang sudah diberikan kepada kita barangkali ya bu ya dan juga jangan baper barangkali ya bu ya jangan bawa-bawa perasaan mungkin ya bu ya karena mungkin ada survei juga ini faktanya ternyata perempuan lebih banyak terpapar berita hoax dan tidak lain salah satunya karena dipicu dari segi psikologis dan emosinya terutama terkait dengan isu kesehatan nah ini katanya banyak mungkin ibu-ibu yang terpapar berita hoax nah ini bagaimana cara mensikapinya? ya jadi begini mungkin kalau dilihat dari psikologi antara perempuan sensitifnya juga kan ya ya sensitif perempuan saat seperti ini bukan berarti dia menerima hoax jadi terbawa gitu karena aduh dengan isu-isu pandemi seperti ini kan karena panik mungkin ya bu ya ya karena kepanikan saya pikir rasa sayangnya aduh kalau umpamanya anak saya makanya saya pikir saat seperti ini juga justru yang terdampak ini banyaknya perempuan gitu di psikologinya juga karena dia memikirkan gitu kan anak-anaknya makanya ada sekolah apalagi ini sekarang daring gitu kan dia yang tidak kalaupun dia diranah publik gitu kan seharianya tapi kan untuk menjadi pengajar atau guru itu kan tidak semuanya bisa gitu jadi kalau dari data surupai ini untuk yang banyak termahan hoax ini ibu-ibu karena terbawa perasaan mungkin ya karena perasaan yang sensitif barangkali yang lemah-lembut begitu ya bu ya maka dari itu melek teknologi dan literasi di bidang digitalnya harus lebih baik lagi barangkali ya bu ya nah itu tantangannya ya bu saya pikir jadi ini harus meningkatkan lah meningkatkan SDM-nya gitu tidak hanya makanya kan seperti peningkatan kapasitas diri itu kan terus-terus-terus kita ini ditingkatkan ada gitu untuk perempuan-perempuan supaya nanti saat sudah di sana karena tidak ya kalau di teknologi mungkin tidak gaptek gitu di pergaulan juga dia tidak kuper banget gitu dan itu juga apa ya menanamkan supaya tidak baper gitu ya kalau bapernya perempuan pasti ya karena memang sensitifnya tapi kan kalau saat kita sudah meningkatkan SDM kita lewat pelatihan-pelatihan itu insya Allah bisa terkurang salah satunya dengan profesionalisme itu bagaimana cara meningkatkan rasa profesionalismenya itu sendiri ya itu kita harus bisa untuk meningkatkan rasa profesionalisme artinya bukan dari kita sendiri gitu kan umpamanya saya ini anggota Dewan jadikan ada hak budget karena budget itu atau penganggaran tidak hanya di eksekutif kan juga ada di pengesahan itu antara eksekutif dengan legislatif kita memperjuangkan bagaimana di semua dinas juga ada kebutuhan-kebutuhan untuk perempuan terutama itu untuk meningkatkan SDM supaya jangan baper gitu kan ada bahkan bagaimana perempuan juga yang tadinya mungkin belum kerana publik sekarang dia terpilih awal-awal itu ada dulu BIMTEK bagaimana dia bisa bertemu dengan orang ini kan terus dipelajari itu menuju untuk ke profesionalisme untuk peluang dan kesempatan yang dimiliki oleh para perempuan di era digital baik dari bidang pendidikan maupun pekerjaan apakah sama besarnya dengan para kaum laki-laki begitu Bu? ya harusnya sama karena kita kan sebagaimana disebutkan mungkin dalam undang-undang dasar ya hak namanya rakyat Indonesia itu laki-laki dan perempuan dan mempunyai hak yang sama tapi kan lagi-lagi masih belum ada pengakuan 100% gitu padahal kalau di pekerjaan apik-apikan perempuan telatian-telatian dan perempuan tapi pun nampaknya teman laki-laki juga masih terus karena sayangnya atau apa tapi saya enggak menepi kalau itu saya masih belum merelakan gitu kan untuk menyeimbangkan gitu laki-laki dan perempuan ya terbukti di DPR juga bahwanya dari kota kabupaten 50 anggota Dewan kalau 30% kan harusnya 15 sekarang 30% bahkan saya menginginan tidak 30% tapi kan jarang masih yang 30% ini kan karena ketua partainya juga laki-laki gitu kan sama di perusahaan juga sebenarnya perempuan mampu gitu saya pikir mampu kalau diberi kesempatan untuk perempuannya juga saya berpesan jangan hanya nanti menutup haknya supaya jangan terus dicemoh bahwa setelah diberi kesempatan kok dia tidak mampu hanya sebagai pemanis harus terus meningkatkan kapasitas dirinya menurut Ibu Yuningsi apa yang menjadi halangan terbesar kemudian perempuan tidak bisa mendapatkan hak yang sama barangkali seperti yang tadi Ibu Yuningsi katakan bahwa ternyata masih banyak bidang yang belum diduduki oleh perempuan masih banyak yang diduduki oleh laki-laki itu seperti apa? ya saya pikir kesempatan kesempatan terus juga kan mungkin di pendidikan, di pengalaman makanya kan kita ini terus bergandingan tangan perempuan-perempuan yang ada di sana yang sudah mendahului gitu artinya ada di ranah pengambil kebijakan seperti mungkin saya dan teman-teman ini bagaimana juga memperjuangkan 2024 ini terpenuhi 30% karena manakala perempuan maksimal di ranah pengambil kebijakan insya Allah kebutuhan-kebutuhan perempuan akan dipenuhi semua terutama untuk kebutuhan peningkatan SDM jadi setelah kewajiban terpenuhi maka dengan otomatis ya hak-hak pun akan terpenuhi begitu ya Bu? jadi tidak hanya menuntut haknya tapi kewajiban juga harus dipenuhi dan skill atau kemudian sumber daya manusia itu sendiri itu harus ditingkatkan ya nah ini sekarang juga kita sudah mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan tidak sama seperti perjuangan saat RAKRT ini dulu bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan nah sekarang kita sudah beruntung dalam keadaan yang mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga pekerjaan juga yang sama ya Bu ya nah untuk terakhir barangkali ya Bu untuk pesan dan juga closing statement untuk para perempuan di Indonesia itu seperti apa Bu? ya terima kasih saya berpesan ini masih bulannya bulan April yang tentunya memang jadi sekarang tiap tahun ini kita peringati ya kita perempuan sudah diperjuangkan hak-haknya penyetaraan oleh Radin Ajang Kartini supaya beliau yang ada di sana tidak menangis melihat perempuan-perempuan ini yang sekarang artinya kita jangan hanya menuntut hak kita karena secara tidak langsung hak itu akan dipenuhi manakala memang kewajiban kita kita hanya muatan diri kitanya SDM kitanya sudah bisa dipenuhi dan juga saya berpesan kepada mungkin diri saya sendiri gitu kan dan kepada mungkin perempuan-perempuan yang ada di Jawa Barat artinya tidak lupa untuk kodrat kita manakala kita sudah berada di ranah publik dengan kesibukan kita tapi kita juga punya kewajiban ini yang lebih terpenting supaya nah udah bila jangan sampai kita sukses di ranah publik tapi kita gagal di ranah keluarga atau domestik salah satu contoh yang berhasil barangkali yang menduduki tempat tertinggi yang mengambil kebijakan barangkali ibu contohnya ya bu ya sedikit tips barangkali ibu untuk perempuan Indonesia ya saya pikir kita tetap ya mungkin pakai etika ya karena perempuan jangan sampai nanti dibilang kok sudah ini kok akhirnya sombong orang kan kita kan ada di kursi sana enggak tahu ya kursi panas apa kursi empuk ya ada panasnya ada empuknya gitu memang suara dari masyarakat kalau kita perempuan sendiri yang sudah duduk di sana ternyata punya penyakit amnesia saat sudah jadi sudah dipilih enggak mungkin kedua kali mereka akan milih kita itu pertama yang kedua ya itu saya pikir bisa meningkatkan kapasitas kita lah karena jangan sampai nanti mereka kecewa memilih kita begitu kita sudah dipilih taunya kita enggak bisa apa-apa ini kan jadi enggak bisa kita melanjutkan padahal intinya kita inginkan perempuan atau laki-laki karena betulan saya perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan yang kita inginnya kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia lain kalau kita perempuan ya tentunya mengutamakan untuk bermanfaat untuk perempuan yang lain gitu kan tapi tidak juga mengenyampikan manfaat untuk laki-laki harusnya saling mendukung sesama perempuan ya Ibu baik Ibu terima kasih Ibu Hajah Yuning CMM yang merupakan anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB ditunggu kembali kehadirannya di Bandung TV Ibu dan kalau boleh mengutip kata-kata dari R.A. Kartini berpesan banyak hal yang bisa menjatuhkanmu tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri terima kasih Anda telah bersama kami selama 30 menit ke belakang saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton